Yes, Lord, Jesus, kita mau menyembah dia malam ini di tempat ini, kita mau fokuskan seluruh tubuh jiwa roh kita, kita mau menyembah dia, Yesus kita, dia yang telah menumpahkan darahnya bagi kita, dia yang telah mengorbankan dirinya bagi kita, untuk menebus saya dan kita semua yang ada di tempat ini. Thank you, Lord, thank you, Jesus, Yesus, Lord, mari kita sembah dia, angkatkan suaramu, angkatkan hatimu, fokuskan seluruh jiwamu kepada dia, Oh, Jesus, Jesus, Yesus, Lord, Mari kita sembah dia, sembah dia, Yesus, Lord, Jesus, Oh, 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 oh Kupukan hati, tuncahanku, berserah penuh di hadiranku Kau ambil alih seluruh hidupku Di altamu penyembamu Kita sembah dia Rumuh yang hidup penuhiku Mengalir dalamku Jiwaku tenang bersamamu Dalam daungamu Mari kita angkatkan lagu ini dengan segenap hati kita nyatakan Kupukan hati, tuncahanku, berserah penuh di hadiranku Kau ambil alih seluruh hidupku Di altamu penyembamu Yes Lord Romu yang kudus pulihanku Sama-sama Romu yang kudus pulihanku Engkaulah Engkaulah jamaiku Ku hidup oleh Ku hidup oleh Anu kamu Yang menyertai Yang menyertai ku Yang menyertai ku Yang menyertai ku Mari sama-sama Angkatkan suaramu Buka hatimu saat ini Buka hatimu Yes Lord Tuncahanku Berserah penuh Berserah penuh Berserah penuh Di hadiranku Kau ambil alih seluruh hidupku Seluruh hidupku Di altamu Kau ambil alih seluruh hidupku Berjembangu Ku buka hatimu Yes Lord Buka hatimu Tuk calhanku Berserah penuh Berserah penuh Berserah penuh Di hadiranku Kau ambil alih seluruh hidupku Di altamu Menyembangu Rohmu yang kudus Rohmu yang kudus Pulihkanku Kau ambil alih seluruh hidupku Als kaulah damai ku Datang urapiku, Yes Lord, ku siap terima, Yes Jesus, terima kuasanya, terima kuasanya malam ini, di tempat ini, hidupku bagimu Ku buka hati, ku buka hati, tujah pahamu, berserah penuh, di hadiratmu, kau ambil amin, seluruh hidupku, di akarmu Penyembamu, ku buka hati, tujah pahamu, berserah penuh, di hadiratmu, kau ambil amin, seluruh hidupku, di akarmu Penyembamu, di atarmu Penyembamu Kita sembah dia malam ini di tempat ini Kau yang bertakta atas puji-pujian umatmu, dia yang bertakta dalam hidup kita, dialah pemilik hidup kita, mari kita sembah dia malam ini di tempat ini, angkatkan hatimu, angkatkan suaramu, sembah dia Sembah dia Jesus Angkatkan suaramu, angkatkan suaramu, angkatkan suaramu bagi dia, kita sembah dia di tempat ini malam ini, nama Yesus dimuliakan Yesus 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 Haleluya, haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Sungguh engkau sangat baik dalam kehidupan kami Bapak Kasihmu tidak terbatas Kasihmu menyertai kami semua Dan malam ini di tempat ini Bapak Kami memenaikan pujian syukur kami Kami memenaikan mengagumkan namamu di tempat ini Engkau yang bertakda dan rohmu bekerja di tengah-tengah kami di tempat ini malam ini Bapak Kami undang kuasa roh kudusmu Mengurapi setiap hati yang ada di tempat ini malam ini Mari kita berikan sorak-sorak untuk Tuhan Allah kita Haleluya Yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Allah kita Sebab dia hadir di tengah-tengah kita Yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Allah kita Yes Lord Haleluya 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 Karena dialah kota benteng kita Dialah tempat pengharapan hidup kita semua Amin Haleluya Kita terus memuji Tuhan malam ini Kita memenari bagi dia Meninggikan puji-pujian bagi dia Haleluya Sama-sama kita bertepuk tangan bagi dia Sama-sama kita nyatakan Kau batu karang Kau batu karang yang tegu Amin Kota benteng dan perisaiku Yang menang kalahkan mahu Yang menang kalahkan mahu Benamat yang bangkit dan hidup Sama-sama haleluya 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 Kekal mulia Haleluya 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 Dasyat berkuasa Bersorak bagi dia Bersorak Masyurkan Yesus kaulah Tuhan Kau raja pemenang Bersorak Bersorak Masyurkan Yesus kaulah Tuhan Juru selamat dunia Haleluya Sama-sama bertepuk tangan bagi dia Nyatakan kau Yesus Kau Yesus satu penjuru Jari mula keselamatanku Yang menangkalah kau maut Yesus Penjuru selamat yang bangkit dan hidup Haleluya 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 Kekal kuliah Haleluya 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 Dasyat Dasyat berdasar Siap semua Bersorak bagi dia Bersorak Nyatakan Yesus kaulah Tuhan Kau raja pemenang Bersorak Masyurkan Yesus kaulah Tuhan Yesus kaulah Tuhan Juru selamat dunia Haleluya Haleluya Mari sama-sama bertepuk tangan bagi dia Di atas kepala semuanya Bertepuk tangan di atas kepala Yesus Malam ini di tempat ini Semuanya tentang Yesus Semuanya keagungan Hanya bagi Yesus sahaja Sama-sama Aku takutkan Terkadang berjaya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tempat berlindungan Bunuh pertahanan Yesus Tuhan Yesus Tuhan One more time Agung dan berkasa Lebih nasyat lagi Aku yang berkasa Amin Berkadang berjaya Yesus 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 Tuhan Yesus Tuhan Tempat berlindungan Tempat berlindungan Bunuh pertahanan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Sama-sama Bersorak bagi dia Yesus Tuhan Bersorak 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 Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tempat berlindungan Tempat berlindungan Bunuh pertahanan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Haleluya 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 Yang terbaik katakan hallelujah Amin Ada satu berita baik yang saya beritahu anda Malam hari ini Karena setiap hanya orang yang Masih hidup yang dapat memberi uang persembahan Amin Sama seperti Alkitab katakan Bahwa hanya orang yang hidup Yang dapat memuji-muji Tuhan Yang dapat mengeluarkan suara Sebagaimana pentingnya juga Kita dapat memuji-muji Tuhan Memuliakan Tuhan dengan suara kita Di dalam hati kita Demikian juga malam hari ini Betapa pentingnya bagi kita Untuk memberi uang persembahan Untuk kemuliaan Tuhan Amin Dan ini berita baik untuk kita Karena kita masih ada peluang untuk memberi Saya tidak pikir kalau Tuhan Yesus sudah datang Ke dunia kedua kali Dan kita ada di surga Saya tidak terpikir yang kita akan ada peluang Untuk memberi uang persembahan Mungkin 100 ringgit seperti ini Silahkan duduk dulu Kita akan memberi uang persembahan Mari saya baca firman Tuhan Silahkan duduk Berapa ramai disini yang bukan peserta Silah lambai-lambaikan tangan Bukan peserta Oh yang peserta berikan tepukan kepada mereka Terima kasih Karena ada datang Alkitab berkata saudara Dalam Markus bab yang ke-12 Ayat yang ke-41 Pada satu kali Yesus duduk Menghadap peti persembahan Dan memperhatikan bagaimana orang banyak Memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah seorang janda yang miskin Dan ia memasukkan dua peser Yaitu satu duit Maka dipanggilnya lah Murid-muridnya dan berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak Daripada semua orang Yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya Yaitu seluruh nafkanya Saya ingin beritahu kita Satu berita yang sangat menarik juga Persuang persembahan yang terkumpul pada malam Kemarin semalam adalah 10.654 ringgit Berita bukan? Oh kalau berita bukan beri yang terbaik Bagi Tuhan adalah kita Dari teks yang kita baca Beri saya masa satu minit dua minit Supi anda bersedia untuk memberi Daripada pembacaan yang saya bawa kita hari ini Rupa-rupanya Selain Yesus senang melihat anda Memuji menyembah Tuhan datang di ibadah Salah satu tempat yang terbaik Yang biasa Yesus akan duduk dan lihat Adalah berhadapan dengan kantung persembahan Alkitab katakan Ramai orang datang dan memasukkan uang Dan Yesus memperhatikan Waktu kita memberi Sebenarnya Yesus sedang memperhatikan kita Amen Yesus sedang memperhatikan Dan Yesus akan respon terhadap apa yang kita berikan Dan Alkitab katakan Bahwa seorang yang hanya memiliki dua duit Kata firman Tuhan Yesus memberi komentarinya begini Dia memberikan lebih banyak daripada orang kaya Karena dia memberi daripada seluruh nafkanya Apa yang saya ingin sampaikan kepada kita Sebelum kita memberi hari ini Adalah mari kita memberi Dengan satu hubungan iman dengan Tuhan Memberi adalah hubungan iman dengan Tuhan Waktu dia memberi dua duit itu Waktu dia keluar Alkitab katakan Itu seluruh nafkanya Dan hanya dua duit Tapi waktu dia keluar Dia sangat percaya Bahwa Allah akan menyediakan segala sesuatu untuk dia Kehidupannya pada hari esok Dan akan datang Hidupnya ada di dalam tangan Tuhan Amen Saat Anda memberi malam hari ini berarti Tuhan saya percaya Bahwa Engkau adalah sumber untuk hidup saya Engkau memberkati saya Apa yang ada di dalam tangan saya Waktu saya berikan Hari ini saya percayakan diri saya kepadamu Seperti si janda ini Dia memberikan dua duit Tapi waktu dia memberi Sebenarnya iman dia connect dengan Tuhan Saya memberi Saya memberi Segala sesuatu kuberikan Tetapi bukan setakat ini Pemberian dua duit Tapi hidupku Yang kupercayakan kepada Tuhan Amen Anak-anak muda mari belajar memberi Dengan memberikan hidup kita Percayakan Tuhan dalam hidupmu Untuk hari esok dan masa depan Karena Tuhan kita adalah sumber berkat Amen Haleluya Anda yang bukan peserta Mari kita support Pelayanan Muda-muda Esai Bisaba Dengan memberi yang terbaik Untuk kemuliaan Tuhan Saya memberi penghargaan kepada ibu bapak Yang bekerja Keras Ataupun Membenarkan anak anda Membiayai Mereka datang disini Dan saya Mengucap syukur Karena gereja anda Support pemberian Mari kita memberi Dengan sukacita hari ini Percayakan hidupmu Kepada Tuhan Biar Tuhan Memberkati kita Untuk hari ini Dan esok Dan sampai selama-lamanya Amen Mari kita ambil uang persembahan kita Semua Saya berikan anda masa Untuk memberi uang persembahan Pegang uang persembahan kita Pejamkan matamu Mari kita angkat uang persembahan kita Sama-sama Satu Dua Tiga Angkat sama-sama Bapak di surga Terima kasih Kalau anak-anak muda ini Hadir disini Pada malam hari ini Karena engkau mempunyai Rencangan yang indah Untuk mereka Untuk keluarga mereka Dan untuk gereja ini Dan untuk kerajaanmu Di negeri Sabah Pada waktu kami memberi Kami sebenarnya Sedang connect dengan engkau Iman kami Percaya kami Kepadamu Bahwa engkau adalah Sumber berkat Dan kami bersyukur Menurut firmanmu Bahwa engkau sedang memperhatikan Setiap orang yang masuk Di baik Allah Yang memberikan uang persembahan Bukan setakat Puji-pujian Pengagungan kami Yang engkau perhatikan Tetapi justru Juga Waktu kami memberi Uang persembahan Jemaat yang dikasih Tuhan Berilah yang terbaik Dan jadilah yang terbaik Untuk kemuliaan Allah Bapak kita di surga Dan semua yang siap memberi Mari kita katakan Sama-sama Amen Selamat memberi Tuhan memberkati kita Haleluya Terima kasih Pastor Justin yang memimpin kita Dalam doa Untuk pemberian kasih Sambil kita mau memberi Malam hari ini Kita mau Memuliakan nama Tuhan Mengagungkan nama Tuhan Kita Amen Kita mau memberi Dengan sukacita Dan kita ekspresikan Sukacita itu Dengan gerak badan kita Haleluya Yes Lord Bebaskan dirimu Untuk menari Bagi dia malam ini Haleluya Sama-sama Sama-sama Polo gosok Rusok Tuhan Rumah Raja Rumah Raja Haleluya Yesus Kristus Hiham Kiham Hiham 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 Tadau Diti Tadau Tuhan Memarayo Toko Tuhan Polo gosok Rusok Tuhan kumarajai kinawodu kaino 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 otopina mamarayo toko Tuhan polo gosot rusot Tuhan kumarajai kinawodu musiko sama-sama musiko toko ngawi nipu hawa kumarohinya Yesus Krisnu kapanasir kumatlo kherati mossailo toko ngawi konsanahi osono kutana toko kuminorohinya yih ha Hihah, 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 hihah Bom musiko Bom musiko Ya hai dia Tuhan Ngao ikut sya nanu Kuma in gaha Mamarayo Mamarayo Siaha in garandu Sia no igolida Siti kopo siyogda Sera osoroku Sera osoroku Ngao iwi nga soimu Sera osoroku Ngao ikut sya nanu Bom musiko ya hai Ngao ikut sya nanu Imi nao da hai Sera osoroku Sera osoroku Ngao iwi nga soimu Sera osoroku Ngao ikut sya nanu Mamarayo ya hai Ngao ikut sya nanu Ngao ikut sya nanu Hihah 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 Ngao ikut sya nanu Ngao ikut sya nanu Ngao ikut sya nanu Sera osoroku Ngao ikut sya nanu 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 Sera osoroku Ngao ikut sya nanu Sera osoroku Ngao ikut sya nanu 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 Hihah 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 Alian terakhir Hihah Haleluya Sorak-sorai Segala pujian syukur Hanya bagi Tuhan ala kita Haleluya Malam ini kita mau terus ekspresikan Pujian syukur kita Lewat tarian-tarian dihadapan Tuhan Allah kita Amin Haleluya Kita terus memuji Tuhan Allah kita Kunaikan syukurku Yes Mari kita gerakkan badan kita Bebaskan dirimu Untuk menari bagi dia malam ini Yes 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 Senjatakan Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan pulihanku Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Kunaikan berhenti Memuji Meminginkan dalammu Selalu menari Memuliakanmu Dibebaskan Dibagikan Hidup yang kau beri Dan kini Hanya untukmu Haleluya Menari bagi dia Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Kasih yang menemukanku Selamatkan Selamatkan dan pulihanku Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Ku tak akan berhenti Memuji Meninginkan Namamu Selalu Menari Memuliakanmu Dibebaskan 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 Dibantikan Hidup yang kau Dan kini Hanya untukmu Haleluya Kita menari bagi dia Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Haleluya Segala pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Alah kita Amin Haleluya Siap untuk memuji dia Nyatakan Berhenti Memuji Meminginkan Namamu Selalu Mendari Memuliakanmu Dibebaskan Dibebaskan Dibantikan Hidup yang kau Dan kini Hanya untukmu Tak akan berhenti Haleluya Tinggikan Tinggikan Namamu Dibebaskan Dibebaskan Dibantikan Hidup yang kau Dan kini Hanya untukmu Hidup yang kau Dan kini Hanya untukmu Haleluya 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 Hidupku hanya Untukmu Tuhan Haleluya Haleluya Dan malam ini Tuhan lah yang bertakta Atas pujian kita semua Semuanya Semuanya untuk Keagungan Nama Tuhan saja Kita terus memuji Dia Kita agungkan Nama Dia Dialah yang berkuasa Yang memerintah Atas hidup kita semua Hei Wuh Bertubuk tangan salah-salah Untuk Tuhan Alah kita Kita mau nari bagi dia Nyatakan Kami rindukan Melukis Cakra Wala Berangkai Jagat Raya Pencipta Alam Sebesta Pemilik Kehidupan Pemilik Kehidupan Yang Sanggup Perlambatan Jawa-jawa Kebenaran Jatakan Kami rindukan Kami rindukan Lewatan 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 Kebangkitan 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 Pasti terjadi Woh Woh Jatanglah Dan Berjata Tua Dan Berkuasa Saat Hati Bersatu Menaikan Kami rindukan Kami rindukan Perlambuli Patah Harus Mujizat Nga Taga Kredit Ketis Tra番 Mercy Sayang Kebangkitan Ya Pilih kehidupan yang sanggup menamatkan Dialah jalan kebenaran Kami rindukan Kami rindukan kuasa lawatanku Kebangkitan pasti terjadi Datanglah dan berdata Kuat dan berkuasa Saat hati bersatu Menaikan pujian Perlengkutipan jatah Mujizatinya jatah Haleluya Muzik memuji Tuhan Salah-salah kita bebaskan dirimu Kita sembah diam malam ini di tempat ini Dialah yang berdata atas pujian kita Haleluya Kami rindukan Tuhan salawatanku Kebangkitan pasti terjadi Datanglah dan berdata Kuat dan berkuasa Saat hati bersatu Menaikan pujian Perlengkutipan jatah Perlengkutipan jatah Mujizatinya jatah Kehidupan jatah Kehidupan jatah Kehidupan jatah Kehidupan jatah Haleluya Haleluya Yesu Haleluya 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 Dia adalah yang Alah yang perkasa Amin Dia adalah kita yang perkasa Amin Haleluya Haleluya Dia adalah kita yang perkasa Dia adalah kita Yang penuh kasih Kasihnya Bagi kita semua Tidak ada bandingannya Amen Kasihnya bagi kita semua Tidak ada bandingannya Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang sahabat Yang sanggup menyerahkan nyawanya Bagi sahabat-sahabatnya Itulah Yesus kita Yang sudah menyerahkan nyawanya Bagi kita semua Kasihnya yang terbesar Yesus Mari saat ini kita mau menyembah Lebih dalam lagi dalam hadiratnya Kita mau Merenungkan betapa besar Kasih Allah Akan kita semua Oh Jesus Yesus Terima kasih Oh Tuhan Sungguh besar setiamu Sungguh besar setiamu Terima kasih Kau Bapak yang selalu Mengerti Isi hatiku Kemuliaan mu kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya Janjimu wajahi Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanku Ku percaya Mari kita nyatakan Baik kita nyatakan dengan segenap hati kita Karena kasih setianya sungguh besar bagi kita semua Oh Jesus Sungguh besar setiamu Kau nyatakan Kau nyatakan bagiku Kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Kemuliaan mu Kemuliaan mu kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya Janjimu wajahi Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanku Hanyakan 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 Segenap Segenap Hanyakan Hanyakan Ku percaya Kau percaya Janjimu wajahi Terukir dalam kehidupanku Tuhan ku Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanku Ku percaya Janjimu wajah Janjimu wajah Takkan ku takut Takkan ku gantar Takkan ku takut Kau lah imanku Kau lah imanku Kau lah Tuhan ku Tak akan ku ragu Tak akan ku Kebaikanku Kebaikanku Di hidupku Ku percaya Janjimu wajah Terukir Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanku Hanyakan Hanyakan Kan Kebaikanku Susi Ku percaya janjimu wajahi, terbukirkan kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya, ku percaya. Ku percaya janjimu Tuhan, Jesus. Mari kita sembah dia malam ini di tempat ini. Oh, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Engkau di muli atas, engkau di tinggikan, engkau di hormati Terima kasih Bisa Ini kerinduan kami Tuhan Kami semakin menikmati kasihmu Kami juga semakin mengenal kasihmu Dan kami akan semakin mengasihi engkau Tuhan Berbicara lah Rukul Islam setiap hati kami Beri kami Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk kami mengerti firman Mengerti kebenaranmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Masuk ruang maha kudus Dengan darah anak doa Kumasuk dengan hati tulus Menyembah yang maha kuasa Sekali lagi semua ku masuk ruang maha kudus Dengan darah anak doa Ku masuk dengan hati tulus Menyembah yang maha kuasa Mari sembah dia Ku banyak bapu Ku sembahmu Ku banyak bapu Ku sembahmu Ku sembahmu Sebab namamu kudus Ku sembahmu 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 Pada saat dengan tulus hati Ku sembahmu Ku sembahmu Ku sembahmu Ketika kita mengalami Tuhan Mengalami kuasa Tuhan Kita akan semakin Pengasih Tuhan Semakin bersyukur kepada Tuhan Ku sembahmu 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 Hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu. Ku menyembah namamu Tuhan. Ku sembahmu. Ku menyembahmu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami mau Tuhan lebih sungguh menyembahmu. Ku sembahmu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku sembahmu sebab namamu kudus, kudus. Ku sembahmu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku sembahmu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku sembahmu sebab namamu kudus. Ku sembahmu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kudus Tuhan, kau telah mengangkat kami menjadi anak-anakmu. Dan firmanmu Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kami dari tanganmu. Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kami dari tangan batas. Karena tanganmu yang maha kuat, maha kasih, maha berkuasa itu. Itu yang memegang hidup kami. Dengan itu kami tahu Tuhan, pada saat kami lemah, kekuatan yang bekerja dalam kami Tuhan adalah Engkau Tuhan sendiri yang memegang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari mulai menyembah dia. Saya mengajak kita bersama-sama dalam beberapa menit ini kau mulai menyembah Tuhan. Dari dalam hatimu sendiri. Secara spontan dari dalam hatimu kau mulai sembah dia. Kau mulai berkatakan kebaikan Tuhan. Mulai sembah dia. Akan mengalir. Mengalir. Lagu-lagu baru mulai mengalir. Dari mulutmu, dari hatimu, dari dalam rohmu akan mulai mengalir. Aliran-aliran kuasa roh kudus sedang bekerja. Yes. Haleluya, haleluya, Jesus. Yang mau menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Engkau boleh menyembah dia dalam bahasa roh. Mulai akan Tuhan. Kami hormati engkau, Jesus. Kami mencintai engkau. Kami mencintai engkau. Kami tinggikan engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami mencintai engkau. Kami mencintai engkau. Haleluya. Kami mencintai engkau. Haleluya. Ada yang sudah lama mencintai engkau. Ada yang sudah lama menanggung rasa sakit di bagian kepalamu. Penyakit di bagian jantungmu. Dimanapun sakit penyakit itu malam ini. Maukah engkau lebih percaya lagi. Bahwa di dalam Kristus ada mujizat. Amin. Sebagai yang Yesus katakan. Kepada setiap orang yang disembuhkan. Selalu Yesus katakan. Imanmu menyelamatkanmu. Imanmu menyembuhkan engkau. Maukah engkau pada malam ini bersungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Bahwa tidak ada yang mustahil baginya untuk sakit penyakit yang engkau sedang derita. Kalau itu imanmu di depan Tuhan. Saya minta. Malam ini. Letakkan tanganmu di bagian dimana yang sakit malam ini. Baik yang ada di dewan ini. Yang ada di luar. Seorang yang ada di rumah. Seorang yang ada di hospital. Dimanapun seorang hari ini. Letak tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa bagi saudara. Alkitab berkata. Doa orang yang benar. Apabila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Kalau engkau percaya. Kalau engkau percaya. Engkau percaya kepada Kristus. Dan engkau percaya mencisa Tuhan. Engkau percaya engkau disembuhkan. Malam ini. Engkau akan mengalaminya. Letak tangan di bagian yang sakit. Dan saya mau berdoa saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa. Kematian. Dan kebangkitan Kristus. Semua sakit penyakit yang sedang bersarang. Dalam tubuh anak-anak Tuhan ini. Di bagian kepala. Bagian leher. Bagian dada. Perut. Binggang. Kaki. Di mana pesakit penyakit yang sedang menyerang tubuh anak-anak Tuhan ini. Dengar hai sakit penyakit. Di dalam hatinya malam ini. Telah tertanam iman yang murni. Bahwa di dalam Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan ilahi. Sudah terjadi atas hidupnya. Dan kami mau isiarkan di dalam nama Yesus. Semuh dalam nama Yesus. Semuh dalam nama Yesus. Engkau yang mandul. Engkau diberikan mujizat Tuhan. Semuh di dalam nama Yesus. Kutuk kemandulan terhadapmu. Dipatahkan dihancurkan di dalam nama Yesus. Kutuk penyakit dalam tubuhmu. Dipatahkan dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan saat ini. Kuasa kesembuhan Kristus. Mengalir dalam hidupmu. Mengalir pada tubuhmu. Semuhlah. Semuhlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulai naikkan syukur. Engkau yang tadinya sakit. Mulai naikkan syukur dan perkatakan ini di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan aku. Saya terima kesembuhanmu ini. Dengan Iban. Di dalam nama Yesus. Kuasamu Tuhan. Kuasamu Tuhan. Kuasamu Tuhan. Sedang bekerja. Kuasamu Tuhan. Sedang bekerja dalam setiap diri anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Firmanmu. Firmanmu. Yang akan memerdekahkanmu. Apapun pergumulan. Apapun persoalan. Apapun masalah. Yang kau sedang hadapi. Yang menurut pemikiranmu. Tidak mungkin untuk engkau dapat melewati semuanya. Tidak mungkin untuk engkau dapat menghadapi semuanya. Bagi Tuhan. Dan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan. Kuasa firmanmu. Kuasa firmanmu Tuhan. Kuasa firmanmu. Bekerja dalam setiap hati kami. Mencama hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan Tuhan berbicara. Dan kita yang sudah siap. Mendengarkan firman Tuhan. Mempercaya. Taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita katakan bersama. Amin. Haleluya. Baik dipersilahkan duduk saudara. Malam ini saya ingin mengungsikan firman Tuhan. Dari kitab Yosua. Fasal yang pertama. Ayat satu. Hingga ayat yang ketiga. Dari kitab Yosua. Fasal yang pertama. Ayat satu. Hingga ayat yang ketiga. Dan saya mengajak kita semua. Membaca firman Tuhan ini. Sesuai dengan apa yang dipaparkan di hadapan. Kamu boleh membuka Alkitab. Karena ini bukan ayat hapalan untuk saudara. Boleh masuk surga atau tidak. Tapi kalau Yohanis tiga ayat enam belas itu. Pastikan surah hapal. Dan ini juga sudah sebenarnya boleh menghapal. Ayat-ayat firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama. Dari ayat pertama. Hingga ayat yang ketiga. Dengan suara yang kuat. Sudah bersedia? Tiga. Dua. Tiga. Baca. Buji Tuhan, kitab Yesuah adalah kitab penggenapan janji Allah bermula kepada Abraham. Bahwa dia akan memberikan kepada Abraham dan keturunannya tanah perjanjian. Tapi itu berlaku beberapa ratus tahun kemudian baru ianya digenapi. Bayangkan saudara, Tuhan berjanji dan beberapa waktu lamanya baru itu digenapi. Dan kitab Yesuah merupakan penggenapan kepada janji Allah tentang tanah perjanjian. Tanah dimana sekarang bangsa Israel sedang duduki pada hari ini juga. Dan ini juga sangat signifikan atau ada persamaan dengan konferensi pemuda-pemudi kali yang keempat puluh. Oleh karena maksudnya bangsa Israel dibawa kepimpinan Yesuah ke dalam tanah perjanjian itu adalah setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah mereka tinggal di Mesir selama 400 tahun lamanya, mereka berputar-putar di padang gurun dibawa kepimpinan Musa untuk menuju ke tanah kanaan. Tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham, Isyak, Yaakub dan kepada bangsa Israel. Pada tahun yang keempat puluh, maka bangsa Israel dibawa kepimpinan Yesuah masuk ke tanah perjanjian. Saya berdoa dalam konferensi kali yang keempat puluh ini, ini bukan hanya konferensi kali yang keempat puluh. Tetapi dimana tahun, dimana setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mulai masuk di tanah perjanjiannya masing-masing. Tanah kemenangan, kehidupan yang penuh dengan kemenangan, kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan, kehidupan yang Tuhan menepati dan menyatakan janji-janjinya di dalam hidup kita. Di dalam keluarga, dalam kehidupanmu secara pribadi, Tuhan bekerja, Tuhan menepati janjinya kepada kita. Semalam, saya telah mengongsikan tentang dasar dari janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan yang paling utama adalah janji penebusan dari segala dosa kita. Dan sehingga oleh karena dosa kita diampuni, ditebus oleh seorang penebus yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Maka kita diberikan hidup yang kekal. Roh kita dilahirkan kembali. Nah malam ini saudara, dari tema konferensi ini, nyatalah janjimu. Ada dua hal tentang nyatalah janjimu yang saya sudah jelaskan semalam. Yang pertama, janji Allah yang sudah dia nyatakan, yang dia sudah genapi, yang dia sudah lakukan, yang dia sudah tepati. Tetapi ada janji Tuhan yang merupakan perjanjian di antara Allah sendiri dan kita umatnya. Yang mana itu menuntut respon dari kita. Dan ini masih berjalan. Dan janji yang akan digenapi, janji yang akan dialami oleh orang yang meresponi dengan benar apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Malam ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita dapat menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Apa kuncinya untuk kita menikmati, kita hidup di dalam janji Tuhan. Karena bila bercakap tentang kunci, kunci itu sebenarnya bukan rahasia. Kunci itu sudah ada di dalam tangan kita. Kalau sudah ada kunci, katakan ini adalah kunci. Ini apa? Kunci. Ini apa tadi? Kunci. Sudah tahu apa itu kunci? Kunci adalah kunci, ya. Ada yang lain, kunci adalah kunci. Kunci adalah kunci, pun dia juga. Kalau ini adalah kunci, saya mau bertanya. Apa fungsi kunci? Apa dia? Membukakan dadu. Ya, betul. Selain daripada membuka itu kan dadu, itu dia punya apa itu? Mangga ke Apple. Saya dengar-dengar bukan mangga lagi sekarang. Durian. Selain daripada membuka, apa lagi fungsi kunci? Selain membuka, kalau ada membuka apa lagi? Lawan dia. Menutup. Jadi fungsi kunci. Pertama, dia boleh membuka. Tapi yang kedua, dia boleh menutup. Taukah saudara? Sebenarnya janji Tuhan, sudah dia berikan kepada kita. Tapi ramai di anda saudara sekarang. Kau pegang kuncinya, tapi yang kau tutup. Seperti kalau kepala pipe. Sama ada dia dari Tudan. Seperti Pak Sejastin, dia, saya sangat suka dengan dia. Dia beri nama anak dia. Nama anak dalam bahasa Dusun. Saya sebenarnya waktu anak pertama kami, Christian lahir, berusaha juga cari nama Dusun, tapi saya tidak dapat nama Dusun untuk anak perempuan. Kemudian lahirlah LL. Elvishel and Ilosius. Tidak juga dapat nama untuk perempuan. Karena kalau ada anak lelaki yang Tuhan percayakan kepada kami, saya sudah ada satu nama, tapi tolong jangan ciplak. Oleh karena ini, kamu kena bayar royality kepada saya seumur hidup anak kamu nanti, kalau kamu ambil nama anak ini. Kalau sekiranya kami ada anak lelaki, saya akan beri nama dia Otial. Apa yang lucu dengan Otial? Otial maksudnya apa? Mana yang lebih baik, nama anak kamu Otial atau Guntalow? Nah anak Pak Sejastin yang perempuan itu tudan. Maksudnya mata air. Kemudian anak lelaki dia yang, ini yang sulung, dia ini air, wahig, terbalik. Sebelum ada wahig, ada tudan dahulu. Tapi ini mujizat. Karena dokter mengatakan, minta maaf kepada Pak Sejastin dan istrinya, sebelum pun mereka menikah. Kemungkinan besar, peratusan tinggi, kamu tidak akan ada anak. Tapi bagi Tuhan, dan bagi orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada yang mustahil. Yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya. Itu sebabnya, kalau belum ada tudan pun, sudah ada wahig terlebih dahulu. Amin. Dan akhirnya, tudan itu, menjadi nyata. Amin. Nah, sekarang, yang saya mau sampaikan itu, bukan soal tudan dan wahig itu. Tapi kalau sekiranya, ada tudan, ada mata air, ada wahig, ada air, tapi sangat jauh dari rumah kamu. Sudahlah, ini tinggal di bawah gunung Kinabalu. semua air di gunung Kinabalu, tidak ada air. Ada pun di sebelah puncaknya. Dan untuk kamu mau ambil air dia, kena turun bukit, naik bukit untuk hanya mau ambil air. Bagaimana supaya surat tidak terlalu penat, setiap hari mengangkat air seperti itu. Pasang paip, betul? Kemudian, dari paip itu, dari tudannya, yang ada wahig itu, dari mata airnya, yang ada air itu, dia dapat alirkan air itu, sampai di rumah kamu. Dan, di ujung paip itu, ada kepala paip. Betul? ada kepala paip kan, biasanya di rumah kita, ada kepala paip. Waktu, di rumah kamu itu, ada paip. Surat percayakah, ada air, di rumah kamu? Sebab surat tidak nampak air. Waktu surat pergi di singki, tidak ada air. Kemudian surat mulai, pacak mentera kamu, air. Tidak juga keluar-keluar air. Nyatin jen, matang kaji, sing, tidak ada juga air. Apa yang seorang harus lakukan, supaya kau dapat air? Buka, kepala paipnya, kepala kah hidung dia, apa saja istilah dia? Buka. Dan air akan mengalir. Betul? Tuhan sudah berjanji. Seperti paip itu, sudah ada penggenapan janji Tuhan di situ. Pada paip itu, sudah ada air. Surat tidak perlu bertanya lagi, betulkah ada air ini atau tidak ada? Kalau surat terus-menerus bertanya, Tuhan, betulkah ada air? Tapi surat tidak bertindak, untuk membukanya, engkau tidak akan mengalaminya. ramai orang tidak mengalami janji Tuhan, yang Tuhan sudah sedia untuk menepatinya dalam hidupnya. Taukah saudara kenapa? Karena kita sendiri, yang pegang kunci itu sebenarnya, untuk mendapatkannya, tapi kita tutup. Surat menutup berkat itu. Surat menutup kuasa itu. Surat menutup, menutup supaya janji itu tidak nyata dalam hidupmu. Malam ini saudara, Tuhan mau supaya kita tahu betul-betul, bahwa di tangan kita, sudah ada kunci. Dan sekarang, Tuhan mau kita menggunakan kunci itu. Saya minta semua angkat tangan, tangan kanan saudara, dan seolah-olah, seorang megang kunci. Jangan angkat tangan yang seperti ini, seperti saudara menyembah. Bukan itu yang saya minta sekarang. Pegang, seolah-olah kamu pegang kunci. Terserah kunci yang bagaimana, yang kamu bayangkan. Tapi kalau saya, saya membayangkan, kunci yang ada di tangan saya adalah, kunci yang diperbuat dari emas tulin, dan permata yang paling mahal, yang ada di dunia. Dan itu bukan kunci, sebarang kunci. saya hanya akan buat ting kepada kamu, dan kalau saya mau kamu berubah, menjadi seorang pria sejati, pria sejati lah engkau. Tapi kalau saya mau, engkau diubahkan sebagai pria yang, pria itu sayur pria, pria lah engkau. Tolong angkat, tangan saudara, engkau membayangkan di tanganmu, adalah kunci. Ada kunci di tanganmu. Sudah membayangkan, yang dalam dewan ini, yang di luar, yang di atas, sudah membayangkan, ada kunci di tanganmu. Yang sedang menyaksikan, pemberitaan firman ini secara online, sudah lakukan, seolah-olah di tanganmu ada kunci. Saya mau pastikan, semua pegang kunci itu, terlebih dahulu. Dan sekarang, masukkan dalam poket dahulu. Sob-sobnya belum tahu, bagaimana menggunakan, dan apakah kunci itu. Inilah yang Tuhan, mau sampaikan kepada kita, malam ini. Mari perhatikan firman Tuhan. Buka hati saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan izinkan roh kudus, berbicara secara pribadi kepadamu. Bahwa, kunci, untuk mengalami, menikmati, janji Tuhan itu sebenarnya, sudah ada di tanganmu. Tinggal engkau perlu digunakan. Apakah itu? Yang pertama, perhatikan di ayat, ayat satu. Ayat yang pertama, dikatakan, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan, kepada Yesuah bin Nun. Sebelum nama Yesuah, nama dia sebenarnya adalah Hosia. Dan diubah oleh Musa, menjadi, Yesuah. Ayat yang kedua, Tuhan seri berbicara, kepada Yesuah. Tuhan seri bercakap, kepada Yesuah. Dan ini yang Tuhan katakan, kepada Yesuah. Perhatikan baik-baik, dan buka hatimu, untuk mendengar, apa yang Tuhan katakan, kepadamu, hambaku Musa, telah mati. Tuhan katakan kepada Yesuah, hambaku Musa, telah mati. Coba sudah fikirkan, apa kaitan, tentang hamba Tuhan, Musa ini mati, sudah meninggal dunia. Kemudian sebelum, pada waktu kematian Musa, ada satu pemberitaan di radio, sebelum ada berita, tentang hal itu, ada satu musik, yang dialunkan. Kepayaan suang lamin, halo minagi dupogun, minidupogun, maksudnya, ada yang meninggal dunia, dan yang meninggal dunia itu, adalah Musa. Tapi yang mewar-warkan ini, bukan bangsa Israel. Tetapi yang memberitahukan ini, di highlightkan kepada Yesuah, adalah Tuhan sendiri. Coba surah fikir terlebih dahulu, sebelum saya mau sampaikan, apa yang Tuhan mau. Apakah kunci, yang pertama, yang Tuhan mau, untuk surah gunakan, yang sudah ada dalam tanganmu sebenarnya, tapi selama ini, engkau tidak gunakan. Engkau abaikan, engkau simpan, engkau terkurung, di dalam sesuatu, yang membuat engkau cemas, engkau terkurung, dalam sesuatu, yang membuat engkau bimbang, tapi engkau tidak akan keluar, sebab engkau tidak menggunakan kunci itu. Engkau hanya simpan. Masih tersimpan rapih, di poket masing-masing kunci tadi. Haleluya. Dan perhatikan, Tuhan berbicara kepada Yesuah, hambaku Musa telah mati. Kalau ini diucapkan oleh Tuhan sendiri, Allah sendiri yang mengucapkan ini, firman ini keluar dari mulut Allah sendiri kepada Musa, apapun yang keluar dari mulut Allah sebenarnya, itu sangat penting, dan ada makna yang luar biasa. dan itu sangat berkuasa. Sedia untuk kunci surah yang pertama. Kalau tidak, kita terus pada kunci yang kedua. Kalau tidak siap juga, kita akan yang seterusnya. Kalau tidak juga, kita baliklah. Nah yang pertama, dengar ini baik-baik. kunci untuk kita dapat menikmati janji Tuhan adalah ini. berpercaya. Sebut bersama dengan saya, kunci yang pertama, ialah, sekali lagi, kunci yang pertama, ialah, sekali lagi, kunci yang pertama adalah, saya dengar masih percaya yang kurang percaya. yang pertama apa dia? yang pertama apa dia? nah sekarang, adakah perkataan percaya ini, begitu asing bagi saudara? adakah perkataan percaya ini, baru kali pertama dalam konferensi, selepas 40 tahun, baru kau mendengar perkataan percaya? siapa yang sudah lama mendengar perkataan tentang percaya ini, tolong angkat tangan. tapi ianya seperti kunci, sudah ada di tanganmu, untuk kau keluar dari penjara. Penjara kehidupanmu. Tapi yang kau hanya letakkan di poket. Dan yang kau coba berusaha untuk mendorong, menendang-nendang pintu penjara, menggoyang-goyangkannya. Dan yang kau berteriak-teriak, lepaskan aku. Itu di penjara yang paling dalam. Saya sengsara di sini, nih, nih, nih. Macam lain, aneh. Karena sudah tidak menggunakan kunci ini. Tapi percaya dalam hal apa? Perhatikan di sini, percaya kepada pribadi Allah sendiri. Dan janji-janjinya. Kalau sudah percaya kepada Allah, kau percaya siapa pribadi Tuhan? Surah tahu, pribadi Allah yang bagaimana yang kita percaya? Coba surah sebutkan. Yang bermula dari maha. Allah itu maha apa? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Sebut saja semua yang maha. Maha hadir. Apa lagi? Maha tahu. Maha kasih. Apa lagi? Kalau surah yang sedang sakit sekarang, surah memerlukan maha apa? Maha kuasa. Yang belum kawin-kawin, sudah lima puluhan. Surah percaya Allah itu maha apa? Maha kasih kawin. Tahukah saudara, bahwa percaya yang Tuhan mau dari kita, adalah percaya kepada pribadinya. Bila Tuhan berkata kepada Musa, kepada Joshua, hambaku Musa telah mati. Kalau saya Joshua, Musa itu adalah mentornya. Musa itu adalah bapak rohaninya. Musa itu adalah pemimpinnya. Yang menyaksikan satu mujizat, dari satu mujizat yang dilakukan oleh Musa, mentornya, bapak rohaninya. Sekarang Musa pemimpinnya ini, sudah meninggal dunia. dan sekarang Tuhan katakan kepada Joshua, dengar Joshua, hambaku Musa telah mati. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada Joshua. Pada saat saya membaca firman ini, ya seolah-olah Tuhan berbicara kepada saya, Lusius, semua orang yang kau andalkan, semua potensi manusia, atau apapun yang kau andalkan, yang kau harapkan, yang merupakan harapanmu, semuanya sudah mati. Seolah-olah tidak ada harapan. Apa yang kau usahakan semuanya mati. Kau belajar tinggi-tinggi. Selepas itu, meyokaraja. Meyokukung. Keluar sudah di Cina, yang rosak. Seolah-olah sesuatu yang mati. Sesuatu telah berhenti. Sesuatu telah tidak ada harapan. Tapi apakah mesej di sebalik ini, dari Tuhan kepada Joshua. Dengar ini baik-baik. Tuhan mau Yeshua sekarang tidak lagi bergantung kepada hambanya, hamba Tuhan Musa. Bapak rohaninya sudah dipanggil oleh Tuhan. Mentornya sudah dipanggil oleh Tuhan. Pemimpinnya sudah dipanggil oleh Tuhan. Sekarang adalah waktunya bagi Yeshua. Dia lain akan memimpin bangsa Israel. Menakluki. Memasuki. Dan mendiami tanah perjanjian Tuhan. Dan Tuhan sedang berbicara kepada Yeshua. Jangan lagi. Pendoleh ke belakang. Keberhasilan mentormu. Jangan itu yang akan membuat engkau dihantui. Dapatkah aku memimpin bangsa ini masuk dalam tanah perjanjian Tuhan? Siapa aku ini? Aku seorang yang masih muda. Aku tidak begitu banyak pengalaman. Tapi Tuhan sebenarnya sedang mengajar Yeshua tentang hal ini. Percaya kepadaku Yeshua. Jangan percaya kepada manusia. Jangan percaya kepada pengalamanmu. Jangan percaya kepada pengetahuanmu. Tapi percaya sepenuhnya kepadaku. Karena akulah pribadi yang dapat dipercayai. Akulah pribadi yang dapat menjawab semua persoalanmu. Itu sebabnya Tuhan mau. Supaya kita gunakan kunci ini. Keluarkan balik kunci yang ada di pocket saudara. Kunci itu adalah apa tadi? Kunci yang ada di tanganmu apa saudara? Percaya. Percaya kepada siapa? Pribadi Allah. Bahwa dia maha kuasa. Maha kasih. Maha luar biasa. Semua pribadi Allah yang luar biasa itu. Yang berdaulat. Itu yang sudah percaya. Sehingga bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Amin. Sehingga kita dapat menaikkan pujian. Ku percaya. Janjimu ajaib. Terukir dalam. Amin. Haleluya. Ku berserah. Di dalam kekuatanmu. Hanyakan segalanya bagiku. Belum lagi. Saya solo jadi. Oke. Ku percaya. Sorry. Belum habis lagi. Jadi kunci. Ini tandanya mereka luar biasa. Amin. Mereka sangat peka. Cuma saya yang tidak bagitahu mereka yang dari awal. Yang baru mau keluar sepatunya stop. Saya harap itu tidak mempermalukan. Tapi saya mau itu mempermalukan juga. Tapi bukan mempermalukan hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan ini. Tapi mempermalukan iblis. Yang selama ini menipu. Di dalam diri saudara. Karena pada saat iku percaya. Kau akan mengalami mujizat Tuhan. Ada satu kali pengalaman. Yeswah. Kalib. Mereka ada dua belas orang utusan dari Musa. Mewakili setiap suku Israel. Ada dua belas suku Israel. Dan setiap dari suku ini. Menghantar satu wakil. Dipilih satu wakil. Untuk mengintai tanah perjanjian Tuhan. Mereka masih berputar-putar di padang gurun. Dan Musa perintahkan mereka. Cobalah kamu melawat-lawat. Kamu terserah lah baik kamu. Kamu menyamar seperti orang kampung. Di tempat. Di padang Tuhan janjikan itu. Coba kamu lihat bagaimana keadaan tempat itu. Sebab yang kita tahu hanya janji Tuhan untuk tanah itu. Tuhan berjanji bahwa tanah itu banyak madu dan susu. Banyak susu dan madu. Surat tahu. Kalau ada madu pasti ada apa? Ini bukan yang kemarin punya khutbah. Kalau ada madu pasti ada apa? Lebah dia. Itu kelutut. Bukan racun. Hari ini lain punya penyampaian. Bukan yang semalam. I'm sorry geng. Kalau ada madu berarti ada apa? Lebah madu. Kalau ada lebah madu berarti ada apa? Lebah menyedut manisan yang akan menjaga. Jadi madu itu dari mana? Dari mana? Woi ini. Bunga-bunga surgawi yang benyahut. Itulah sebabnya. Ada lagu yang. Menyatakan kalau sekiranya ada bunga. Kemudian ini pandai-pandai menjawab. Akulah kumbangnya. Serah mau menjadi kumbang. Ini kumbang tidak menghasilkan madu. Tapi awas. Biasanya yang menghasilkan madu ini. Dia meningat itu. Kalau ada madu ada apa? Ada lebah. Kalau ada lebah ada apa? Ada bunga. Pertanyaan saya sekarang. Kalau ada bunga. Kalau ada bunga. Dan bila Tuhan berkata banyak madu. Berlimpah susu dan madu. Bukan lagi banyak. Berlimpah susu dan madu. Kalau berlimpah madu berarti apa? Di negeri ini. Banyak bunga. Betul? Surah jalan saja bunga. Surah jalan saja bunga. Bunga saja surah jalan. Dan biasanya kalau kita berjalan di satu tempat yang ada bunga. Muka surah bagaimana? Biasanya kalau kita di taman bunga. Kita pun berbunga-bunga. Betul? Senyum. Replisia. Bunga thailangot manuk. Bunga matahari. Terutama bunga rosa. Kemudian sampai di sini. Ini bunga apa ini? Apa punya bunga telidus ini? Kenapa di konferensi ini pun ada bunga seperti ini? Karena ini sangat menarik. Ini membuat satu hiasan. Suatu yang saya mengimpikan sebenarnya. Saya dan istri mengimpikan. Di halaman rumah kami. Setelah kami berdua sudah umur 80-an. Atau 90-an. Sayalah yang main keyboard. Dan kami berdua sambil berpegang tangan. Menikmati minuman suam-suam daripada madu ke lutut. Sab ini untuk kesehatan bagi orang tua seperti kami. Dan saya akan bawa istri saya. Menaikan penyeban kepada Tuhan. Haleluya. Kalau jadi di depan kami banyak bunga-bunga yang cantik. Haleluya. Yang ada yang berterbangan di sana. Kumbang yang cantik-cantik. Itu. Rama-rama. Kuku-kuku. Posisang tiada. Haleluya. Haleluya. Di kanan dan kiri ada air terjun. Haleluya. Di depan kami terbentang gunung Kinabalu. Haleluya. Di kolam yang ada di sana ada pahit. Ada tilapia. Tidak payah ikan keli. Yang cantik-cantik. Yang cute-cute ikan di sana. Tapi panjangnya. Haleluya. Peek dulu. Haleluya. Itu sangat menyegarkan. Betul? Negeri yang Tuhan janjikan. Berlimpah madu. Berlimpah susu. Bukan berlimpah madu yang istri ya. Dan bila Tuhan katakan berlimpah susu. Itu apa maknanya? Ada susu berarti ada apa? Jangan kasih lain-lain di tupi kirana. Ini buaya darat yang belum bertaubat. Ini bahaya ini. Eh kamu itu. Itu pikiranmu itu. Kasih bersih dulu. Susu yang dimaksudkan di sana itu susu apa? Susu junjung. Susu dari lembu atau dari sapi atau dari susu domba kambing. Kalau seandainya dia banyak berlimpah susu. Apa maknanya? Dia tidak otomatik dipelihara binatang itu. Kemudian di Padanggurun pun dia banyak susu. Sedangkan kalau dia tidak cukup makan. Jalan pun. Tapi banyak susu konon. Lembuh yang bagaimana yang menghasilkan banyak susu. Dia mendapat makanan yang bersat. Yang akan membuat dia menghasilkan susu yang banyak. Betul? Dan itu berbicara tentang tempat itu adalah tempat yang sangat subur. Lalu Tuhan hantar dua belas orang pengintai ini. Masuklah di perkempungan orang dusun. Kalau orang itu dusun. Pakailah dia pakaian dusun. Hitam. Emas. Kan biasanya kalau dusun hitam emas. Kemudian ada sigar. Sama seperti pakaian orang tempatan di sana. Tapi jangan cari orang berpakaian seperti itu di Israel. Tidak ada. Kemudian. Sudah tahu berapa lama mereka mengintai tempat itu? Empat puluh hari lamanya. Wah satu percutian yang. Dengan package yang sangat luar biasa. Mereka inilah orang pertanyaan menyaksikan. Di kiri, di kanan bunga. Di kiri bunga. Di depan pun bunga. Yang kau injak pun yang bunga. Yang bunga pukul sembilan punya itu. Semua bunga. Dan mereka boleh berkata. Tuhan saya tidak mau balik ke Padanggurun. Tempat ini sangat cantik. Sehingga waktu mereka kembali kepada Musa selawas empat puluh hari. Untuk buah anggurnya. Satu tandan buah anggur. Dua orang pikul. Tahu apa itu anggur? Anggur itu apa? Anggur adalah anggur. Bukan buah. Anggur. Dua orang memikul. Tanda begitu subur. Dan begitu mereka dapat menikmati suatu kekayaan. Suatu yang luar biasa di tanah perjanjian. Tapi setelah mereka balik. Dari kedua belas pengintai ini. Mereka beritahukan. Ada tiga berita yang mereka sampaikan. Dua daripadanya. Semua mereka yang kedua belas sepakat. Tapi berita yang ketiga. Hanya dua. Yang melihat hal yang berbeza. Sepuluh lagi. Melihat. Dalam sudut pandang mereka yang berbeza. Nah saya mau beritahu kamu. Waktu kedua belas orang ini kembali kepada Musa. Mereka berkata. Musa. Benar. Apa yang Tuhan janjikan. Bahwa negeri yang akan diberikan kepada kita. Berlimpah susu dan madunya itu. Memang betul. Memang berlimpah-limpah dengan susu dan madu di sana. Sangat luar biasa sekali Musa. Mereka setuju. Dan yang kedua. Mereka setuju. Bahwa itulah tanah yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Tetapi. Pada saat mereka berhadapan dengan. Adakah mereka dapat memasuki, menduduki tempat itu. Disitu terjadi suatu krisis di antara mereka yang dua belas. Sepuluh dari mereka ini berkata. Tidak mungkin untuk kita dapat masuk. Yang pertama tadi mereka sepakat. Tanah itu subur. Tanah itu penuh dengan susu dan madu. Yang kedua. Mereka setuju. Di negeri itu didiami oleh orang-orang yang sangat kuat. Gagak berkasa. Dan ada kota-kota yang didiami oleh orang-orang enak. Yaitu orang-orang raksasa. Orang-orang yang sangat besar. Kota-kota mereka ini dilengkapi dengan persenjataan. Dengan kubuh yang sangat kuat. Dan tidak mungkin bagi orang Israel dapat menawan mereka. Semua dua belas orang ini bersetuju bahwa ada kekuatan. Daripada orang yang menduduki tanah ini. Sampai kepada yang ketiga. Adakah mereka dapat masuk atau tidak. Sepuluh orang berkata. Tidak mungkin kita dapat masuk. Mustahil kita dapat masuk. Mustahil untuk kita dapat mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di sana. Hanya ada dua orang yang berbeza dengan sepuluh orang ini. Yesua dan Kalib mereka katakan. Kita pasti dapat menaklukkan tanah itu. Karena Tuhan sudah janjikan kepada kita. Dan pasti Tuhan akan menyertai kita. Dan kita akan dudukinya. Apa perbezaan di antara sepuluh orang ini. Dengan yang dua orang. Kalau ini masuk dalam persidangan agung SAB Sabah. Penyokong siapa yang disokong oleh sepuluh orang ini berpotensi menjadi presiden. Yang disokong oleh dua orang ini tidak akan berpotensi menjadi presiden. Pasti akan kalah dalam pengundian. Kalau itu dalam sistem demokrasi. Apa yang membezakan sepuluh orang ini. Mereka berkata tidak mungkin untuk kita masuk ke tanah perjanjian itu. Hanya dua orang. Yang setuju dalam dua perkara itu. Memang negeri itu penuh dengan susu dan madu. Berlimpah susu dan madu. Negeri itu didiamik oleh orang-orang yang kuat. Orang-orang raksasa ada di negeri itu. Mereka setuju dengan kenyataan itu. Tapi yang dua orang. Yesua dan Kalib. Mereka tidak setuju dengan sepuluh orang itu. Yang berkata mustahil untuk kita masuk di tanah perjanjian. Apa perbezaannya? Saya mulai pikirkan. Sebelum saya berikan jawabannya. Saya beritahukan. Yang sepuluh orang ini. Mereka menghadapi berkat yang besar. Mereka tahu ada berkat yang besar. Mereka juga berhadapan cabaran yang besar. Yesua dan Kalib menghadapi hal yang sama. Berkat yang besar. Pemeduhan janji Allah. Janji Allah sudah nyata. Ada di negeri itu. Tapi ada cabaran yang besar. Tapi apa yang membezakan? Yesua dan Kalib. Lebih percaya. Mereka percaya. Mereka percaya. Mereka percaya kepada janji Tuhan. Mereka percaya kepada Allah yang telah menyatakan janji itu. Dan mereka tidak dipengaruhi oleh cabaran yang ada. Karena mereka percaya kepada pribadi Allah yang maha kuasa. Mereka percaya bahwa Allah sanggup menepati janjinya. Sedangkan yang sepuluh orang ini. Mereka hadapi ketakutan yang sama. Seperti yang dihadapi oleh Kalib dan Yesua. Tapi membuat mereka berbeza. Yang sepuluh ini. Mereka tidak percaya. Orang yang mengalami janji Tuhan. Perbezaan dengan orang yang tidak mengalami adalah ini. Orang yang mengalami. Dia percaya. Orang yang tidak. Sudah tidak akan mengalami. Kunci yang pertama sudah ada di tanganmu. Maka kau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan malam ini. Yang kedua. Setelah Tuhan berkata kepada Musa. Kepada Yesua. Hambaku Musa telah mati. Baru Tuhan berkata kepada Yesua. Sebab itu. Bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Jordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini. Menuju ke negeri. Yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel. Apa maksud Tuhan kepada Yesua disini? Apa yang Tuhan sedang katakan kepada Yesua? Hambaku Musa sudah mati. Sekarang kau harus sungguh-sungguh percaya kepadaku. Tidak bergantung kepada manusia. Dan Tuhan katakan sebab itu. Bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Jordan. Tolong keluarkan balik kunci yang ada di poket saudara. Kunci ini. Yang pertama tadi apa? Kunci percaya. Dan yang kedua adalah ini. Kunci yang kedua adalah. Taat. Atau ketaatan. Pada Tuhan berkata kepada Yesua. Bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Jordan ini. Itu menuntut suatu ketaatan total daripada Yesua. Dia taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak mau taat kepada apa yang dia bimbangkan. Dia tidak mau taat kepada apa kata orang. Tapi dia taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Bila Tuhan katakan kepada Yesua. Seberangi sungai Jordan ini. Dan meskipun. Sangat mustahil. Untuk menyeberangi sungai Jordan. Mereka tidak ada perahu. Mereka sudah ada di tepi sungai Jordan. Dan di seberangnya adalah kota pertama. Yang mereka akan tawan. Di tanah perjanjian. Yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Yaitu kota Jericho. Mereka berada di seberang sungai Jordan. Dan mustahil untuk mereka dapat menyeberangi. Dengan jumlah yang begitu ramai bangsa Israel. Tetapi Yesua berhasil membawa bangsa Israel. Bukan hanya menyeberangi sungai Jordan. Tetapi menawan kota Jericho. Kalau sudah membaca kisah itu. Itu luar biasa tentang ketaatan. Waktu Tuhan memerintahkan bangsa Israel. Untuk menyeberangi sungai Jordan. Sungai Jordan ini masih seperti biasa. Deras dan sukar untuk dilalui. Dengan begitu ramai orang. Tidak mungkin untuk mereka menyeberang. Waktu mereka menyeberang. Sebelum mereka menyeberang. Musuh sudah melepaskan anak panah. Dan mereka akan mati. Anak-anak kecil yang tidak pandai menyeberang. Dan sekarang ini mereka berhadapan dengan caparan yang besar. Sungai Jordan. Tapi Tuhan katakan. Tuhan katakan. Perintahkan. Mereka mulai melangkah. Paras air sungai masih seperti biasa. Tapi Alkitab berkata. Semakin kaki mereka melangkah. Paras air sungai itu makin surut. Dan surut. Dan surut. Dan surut. Sesuai dengan langkah-langkah ketaatan mereka. Semakin mereka mentaati firman Tuhan. Melangkah. 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 Meskipun masih kelihatan. Mustahil. Tetapi air sungai Jordan mulai surut. Karena sesuatu sedang terjadi. Di atas sana. Yang tidak diketahui oleh bangsa ini. Alas sedang turut bekerja di sana. Tanpa mereka melihat dengan mata kasar. Sehingga bangsa ini. Menyeberang di sungai Jordan yang kering. Dan tidak ada seorang pun yang hajut. Tidak ada yang lemas. Mereka semua. Menyeberang sungai Jordan. Dan imam yang mengangkut tabut. Mereka tetap berdiri. Di tengah-tengah sungai Jordan. Sampai semua bangsa ini. Sudah menyeberang. Didirikan tunggu di sana. Untuk peringatan. Bahwa Tuhan telah menunjukkan. Mujizatnya. Janji Tuhan sudah ditepati. Setelah mereka menyeberang sungai Jordan. Kota pertama yang mereka akan tawan adalah Jericho. Ini sangat penting sekali. Oleh kenapa. Bila mereka menawan ini. Maka mereka akan dapat menawan keseluruhan. Apa yang Tuhan telah janjikan. Tapi masalahnya adalah kota Jericho. Yang bertembok yang sangat kuat. Sangat kokos sekali. Ada satu kali di sekolah minggu. Ada seorang guru bertanya kepada anak-anak. Anak-anak tahu cerita tentang Yesuah. Tahu cegel. Kemudian mereka guru itu bertanya. Menurut kamu. Siapa yang runtuhkan tembok Jericho? Semua anak diam. Kemudian ada satu orang anak. Katakanlah nama-anaknya Sigu Tukon. Untuk. Tolong beritahu saya. Siapa yang runtuhkan tembok Jericho? Anak ini diam. Untuk. Siapa yang runtuhkan tembok Jericho? Dia tidak jawab. Tapi dia terus berdiri sambil menangis. Dan dia lari ke gereja. Guru itu pun bingung apa yang dia sudah katakan. Sehingga dia menangis lari. Dan sampai di gereja. Sigu Tukon cari ibu dia. Sikumbayo. Dan dia katakan. Inak. Itu cegel bilang. Saya kodon yang kasih runtuh itu kota Jericho. Itu tembok Jericho. Ibu dia. Mana boleh main tuduh-tuduh begitu. Mari kita jumpa itu cegel. Kemudian ibu itu jumpa itu cegel. Apa yang kau buat sampai anak saya menangis? Oh tidak. Saya tanya saja. Siapa yang kasih runtuh itu tembok Jericho? Yalah tapi jangan tuduh-tuduh anak saya. Bukan itu maksud saya. Tidak apalah. Singkat cerita. Berapa harga mau kasih bagus itu tembok? Ini ibu pun dua kali lima juga dengan ini anak. Tidak baca Alkitab. Nah mereka berhadapan dengan tembok Jericho. Dan bagaimana bangsa Israel menghancurkan, merubuhkan tembok Jericho? Tahu kisahnya? Puji tahu? Mereka disuruh mengelilingi kota itu. Dalam enam hari hanya sekali mengelilingi. Setiap hari dalam enam hari. Tapi pada hari ketujuh, tujuh kali mereka mengelilingi. Dan setelah ketujuh kali mereka mengelilingi, apa yang mereka lakukan? Apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka? Bunyikan sangka kala. Nah hari ini, saya mau saudara pendengar secara live. Bagaimana sebenarnya bunyikan sangka kala ini? Saya persilahkan rekan hamba Tuhan saya, sahabat yang sangat luar biasa memberikan sokongan kepada saya secara pribadi dalam pelayanan melalui doa. Pasal Hamzah Sabin, mari kita beri tepuk tangan kepada hamba Tuhan ini. Dia lebih suka dalam pelayanan dia, bukan menonjol seperti ini. Dia lebih banyak berperang di balik tabir. Dia seorang pendoa syafaat. Pastikan pada hari esok, di sesi yang kedua pada hari esok kalau saya tidak salah. Dia akan sampaikan tentang generasi yang berdoa. Dia bukan hanya mengajarkan tentang doa. Tetapi itu adalah gaya hidup dia. Dia seorang pendoa. Dan puji Tuhan, dia diberikan kasih karunia untuk dia boleh bunyikan tanduk domba ini. Jangan sudah, ini tanduk kerabau kah? Ini bukan tanduk kerbau. Ini tanduk domba. Dan ini bukan kalau dibunyikan, bagi orang Israel mereka betul-betul tahu apa makna bunyi. Daripada setiap bunyi yang dibunyikan kalau di Israel terlebih dahulu pada waktu dahulu. Itu sebabnya bagi orang yang terlibat dalam pelayanan, penduk sopar. Mereka mesti tahu terlebih dahulu apa makna daripada setiap apa yang dibunyikan. Oleh karena yang dibunyikan sebenarnya adalah satu mesej yang penting yang disampaikan. Ada sekurang-kurangnya empat atau memang ada empat jenis. Yang pertama itu Pak Samza apa? Tekia. Tekia. Ada nama sini si Tekia. Dan maksudnya apa? Seperti dalam Masmur 150 ayat 3, pujilah Allah dengan tiupan sangka kalah. Jadi itu bermaksud satu pujian kepada Tuhan. Satu pujian. Memuji Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan semesta alam. Mau dengar tiupan dia yang berkaitan tentang hal itu? Baik kita dengarkan dan Pak Samza akan bunyikan. Saya jamin kalau ini yang tiup, bukan di sini yang bunyi, di sana yang bunyi. Kemudian yang kedua. Syibarim, ini panggilan untuk berpuasa ataupun bertobat. Ada tiuplah sangka kalah di siun dan adakanlah perkumpulan puasa orang Israel disuruh bertobat. Dan inilah bunyi dia. Syibarim. 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 Itu yang kedua. Yang ketiga. Teruak. Ada dua pengertian. Satu, kalau musuh datang ini akan dibunyikan bahwa ada musuh datang. Peringatan bahwa dalam konteks kita hari ini kita harus berjaga-jaga berdoa. Dan kemudian ini juga adalah tiupan bersorak-sorai. Dalam bahasa Ibrani bersorak-sorai itu adalah teruak. Untung kau teruak. Kita dengarkan. Kemudian yang keempat. Ini teki agadolah sebelum Musa naik ke gunung Sinai Tuhan katakan setelah kau mendengar tiupan sangka kalah yang sangat panjang barulah kebulin naik ke gunung. Dan mungkin kita akan mendengar bunyi yang sama sebelum Yesus datang. Sewaktu Yesus akan datang kembali. Teki agadolah. Teki agadolah. Saya bimbang tiba-tiba ada yang satu persatu kena angkat. Jadi bayangkan saudara di tembok Yeriko itu pada hari yang ketujuh selepas mereka melingi selama tujuh kali, sebanyak tujuh kali tiupan sangka kalah dibunyikan. Sangka kalah yang cukup banyak. Dan ada satu mesej yang disampaikan melalui itu. Saya tidak tahu mana satu dari empat itu. Tapi kalau keempat-empat itu pun dibunyikan, bagi saya itu tidak ada masalah. Karena semuanya sebenarnya memperkatakan tentang siapa Tuhan dan apa yang Tuhan dapat melakukan. Yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Coba satu tiupan yang seolah-olah di dalam diri setiap orang yang mendengar ini, sama ada yang ada di dalam dewan ini, di luar atau yang sedang mengikuti secara online. Ada satu tembok dalam dirimu. Dan mungkin itu adalah tembok kesembongan. Mungkin itu adalah tembok rendah hati, rendah diri bukan rendah hati. Itu adalah tembok kamu tembirang. Atau apa saja yang tidak benar di depan Tuhan itu seperti tembok yang ada di dalam diri kamu. Pada saat kamu mendengar firman, pada saat seorang mendengar kuasa dari firman, bukan kuasa daripada tiupan sanggakala ini. Tembok di dalam hidupmu, dalam hatimu diruntuhkan. Terima kasih telah menonton! Tidak! Saya yang merasa susak nafas dengar. Beri tepuk tangan kepada Pasal Hamzah. Pastikan di sesi berkaitan tentang doa, seorang mendengarkan pesan Tuhan yang hamba Tuhan ini. Seorang pendoa syafaat. Sejak dari usia muda, umur 21-22 tahun, saya telah mengenali hamba Tuhan. Dan satu kali dia katakan kepada saya, Pastor, saya tidak mau bersaing dengan karunia yang Tuhan telah percayakan kepada Pastor. Ada satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Pastor yang saya tidak ada, kata Pastor Hamzah. Tapi dia beritahu saya begini. Tapi saya berjanji, saya mau menjadi pendoa syafaat kepada-Mu. Dan puji Tuhan saudara, di konferensi kali ke-40, saya dan Pastor Hamzah, bukan hanya dengan Pastor Justin, Beberapa hamba Tuhan yang lain, boleh berdiri di sini bersama-sama. Saudara, Taukah saudara bahwa runtuhnya tembok Jericho? Jericho, menurut kajian arkeologi, yang menggali kembali runtuhan itu. Ternyata runtuhan tembok Jericho itu, ia tidak runtuh dari luar ke dalam. Dari luar tembok ke dalam. Karena kalau seandainya dari luar ke dalam, mereka boleh pertikaikan, Oh ini oleh kena Israel yang runtuhkan itu. Mereka gunakan benda-benda berat, benda-benda keras untuk meruntuhkannya. Tapi ternyata runtuhan Jericho itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Dan tidak mungkin orang Jericho sendiri yang meruntuhkan tembok itu, Oleh karena itulah perlindungan mereka, harapan mereka. Tapi dengar ini baik-baik. Sebenarnya tembok Jericho itu tidak runtuh, oleh karena mereka berputar-putar di tembok Jericho itu. Kemudian akhirnya membunyikan bunyi sangka kalah. Bukan itu yang meruntuhkan tembok Jericho. Tapi yang meruntuhkan tembok Jericho itu adalah karena mereka taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Pada saat mereka mentaati apa yang Tuhan katakan, maka mujizat Tuhan terjadi. Sebenarnya kalau engkau mau mengalami mujizat Tuhan, taatilah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Kalau Tuhan katakan kepadamu hari ini, lepaskan terketerikatanmu dari rokok. Maka aku akan memberkati hidupmu. Selama engkau mau terikat dengan rokok itu, engkau tidak akan mengalami berkat Tuhan. Karena kenapa sederhana kuncinya adalah engkau harus taat kepada Tuhan. Sebenarnya dalam soal kita mengalami berkat Tuhan ini, tidak perlu sederhana menunggu hal-hal yang besar. Saya sangat diberkati salah seorang pemimpin kami di gereja kami. Dia bekerja sebagai penguat kuasa undang-undang, tidak perlu saya sebut dia bekerja di banah. Tetapi dia ini bekerja di dalam kerjanya ini selalu berhadapan dengan potensi untuk dirasuah. Dia selalu berhadapan dengan isu ini. Dan dia katakan itu hampir setiap hari jumpa hal ini. Kalau bukan kami yang minta pun orang seri yang mau bagi rasuah. Tapi dia mengambil ketetapan untuk dia lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Dia menolak rasuah sama ada kecil atau besar, dia menolak semuanya. Karena dia percaya hidupnya tidak bergantung kepada kejahatan. Tetapi bergantung sepenuhnya kepada berkat Tuhan. Dan apa yang dia praktikan, dia hanya taat kepada Tuhan. Dan dalam ketaatannya itu, dia setia memberi persepuluhan dari gajinya. Dan Tuhan beri dia masa-masa tertentu yang terluang. Dan dalam masa-masa tertentu itu, dia melihat ada satu kawasan lapang. Di tanah lapang, dekat daripada sungai yang sudah dibuat parit. Dan ini memang satu yang tidak boleh dibangunkan oleh siapa-siapa. Tetapi dapat kebenaran untuk membukanya, untuk menanam tanam-tanaman. Jangka masa pendek, sayur-sayuran. Dan dia mulai buka tempat itu. Dia tanam sayur-sayur. Dia tanam pisang, denas. Dia tanam ubi kayuh. Pucuk ubi kayuh kalau di semenanjung itu mahal. Kalau kita di sini mau pandang pun tidak. Karena tidak ada bunga. Jarang saya lihat dia buat perhiasan di rumah, ubi kayuh. Tapi kalau di halaman rumah kami di Serdang, ada ubi kayuh yang saya tanam. Khusus untuk saya mau ambil pucuk dia untuk dimasak. Goreng. Dia ikan masin. Campur sedikit gula. Dan bila makan. Kalau kamu tidak berus gigi hari itu, besok pun masih hijau. Dan dia mulai buka. Dan dia juga memelihara ayam. Beberapa minggu yang lepas, tiga atau empat minggu yang lepas. Biasanya pada setiap pagi hari Sabtu, ada satu pasar Borneo yang ada di sekitar Serdang di sana. Dan biasanya setiap Sabtu mereka akan berjual hasil pertanian dan ternakan ayam mereka. Tapi berapa minggu yang lepas, dia katakan kepada istri dan anak-anak, minggu ini kita tidak perlu pergi di pasar. Tidak apalah, kita tidak ada sedikit tambahan pendapatan untuk minggu ini. Karena kenapa? Dia akan terlibat dalam satu misi dari gereja kami kepada orang-orang asli di Pahang. Ada satu gereja orang asli yang kami ambil sebagai gereja angkat, yang ada waktunya kami lawat, dorong jemaat di sana, kemudian bagi training kepada mereka, dan ini komitmen dia bersama-sama dengan tim yang lain, mereka pergi di sana. Tapi Tuhan luar biasa. Hari Jumaat, sebelum mereka ke kampung Pasu pada hari Sabtu, ada satu orang macik yang dia kenal, yang berjualan bersama, dan dia katakan, saya tidak percaya dengan kerja kau seperti ini, kau masih ada masa bercucuk tanam, memelihara ternakan. Dan dia katakan, kalau kamu tidak percaya, pergilah datang di kebun saya. Dan pada hari Jumaat, petang itu, orang ini telepon, bolehkah saya mau lihat kebun kamu? Dan orang ini datang, seorang anti berbangsa Cina, sudah agak berusia, dia datang untuk melawat kebun dia, mau lihat bagaimana kebun dia. Waktu lihat-lihat kebun dia, dia kagum, macam mana kamu boleh buat ini? Kemudian waktu jalan, ada kandang ayam dia, yang biasanya, kalau waktu berjualan, jualan yang paling banyak menguntungkan mereka, kalau ada orang yang beli ayam, ayam kampung yang mereka ternak. Dan waktu anti ini, lihat ayam itu, dia tanya, berapa harga satu kilo? Dan dia beritahukan harga. Bolehkah, saya mau semua ayam ini? Dia terkejut, eh biar betul, ya, timbang semua ayam ini, dan saya beli. Kemudian dia timbang, lebih daripada 70 kilo, dan anti ini beli semua. Dan dia terherat-herat. Karena kenapa senara? Pada keesokan harinya, sepatutnya kalau dia tidak pergi melayani kepada orang asli, dia akan berjualan di pasar. Tapi karena dia pergi pelayanan orang asli, mereka tidak ada jualan pada hari Sabtu, keesokan harinya, tapi ala luar biasa. Mereka tidak perlu pergi ke pasar. Pasar yang pergi kepada mereka. Ini kelihatan sangat sederhana. Tapi saya tahu ini dari ketaatannya. Taatilah. Kunci yang kedua adalah ketaatan. Yang ketiga, dan ini yang terakhir. Saya mau sampai kalian dengan singkat. Yang ketiga, terakhir. Seterusnya dikatakan di sini, ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjang oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan telah berjanji kepada Musa, dan sekarang kepada Yesua. Kalau aku tepati apa yang aku janjikan kepada Yesua, demikian aku tepati janjiku kepadamu. Apa mesej Tuhan ini? Apakah kunci ini? Yang ketiga adalah ini. Setia. Setialah berpegang kepada janji Tuhan, sampai garis akhir hidup kita. Surah sudah percaya, Surah taat, tapi jangan pada akhirnya yang kau kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Setialah. Dan Yesua setia berpegang kepada janji Tuhan. Sampai Alkitab mencatatkan, firman Tuhan menyatakan, kalau Surah membaca dalam Yesua 24, ayat yang ke-15. Dia berikan cabaran kepada bangsa Israel. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya, nenekmu yang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori, atau yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan. Bagian terakhir ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan itu teruji. Kesetiaan Yesua teruji. Dia setia kepada janji Tuhan. Berpegang kepada janji Tuhan. Sampai garis akhir hidupnya. Bahkan Yesua. Saya dapat membayangkan, kalau sekarang Yesua akan bawa keluarganya, dan mereka nyanyikan lagu ini. Bersama keluarga ku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi engkau, Tidak ada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan. Bersyukur. Tidak ada yang dapat melebihi. 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 Yesua. Tidak ada yang dapat melebihi. Tidak ada yang dapat melebihi. Tidak ada yang dapat melebihi. Itu sayaры hadir. Dan kerinduan saya. Kita sebuah anak-anak muda yang ada di sini. Kita akan berkata kepada Tuhan. Aku akan beribadah kepada Tuhan. Aku akan melayani Tuhan. Aku akan sungguh-sungguh percaya. Aku akan sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Sampai garis akhir hidup saya. Dan saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Kunci untuk kita menikmati janji Tuhan Sangat sederhana Sekarang keluarkan kunci yang ada di poketmu Tolong angkat kembali kuncimu Kunci itu sudah ada di tanganmu Yang pertama kunci ini adalah percayamu Imanmu kepada Tuhan Ketaatanmu kepada Tuhan Dan kesetiaanmu kepada Tuhan Pada saat surah menggunakan ini Pada saat ada kebimbangan Pada saat ada masalah Engkau tetap percaya kepada Tuhan Tetap pegang Sudah mulai menghayati Yang di tanganmu kunci yang ada di tanganmu Sudah ada di tanganmu Percaya, taat, dan setia itu sudah ada di tanganmu Tinggal engkau harus menggunakan itu Tinggal engkau harus sungguh-sungguh percaya Semakin percaya, semakin percaya Semakin besar tantangan Semakin surah percaya, percaya, percaya Kepada Allah yang dasyat Semakin ada cabaran Seperti Yesua Sungai Yordan Semua hal yang menghalangi Dia semakin taat kepada Tuhan Karena pada saat mereka tidak taat Israel dihancurkan Israel dikalahkan Oleh penduduk kota Ai Yang sangat kecil Yang lemah sebenarnya Hanya oleh karena ketidaktaatan Seorang daripada bangsa Israel Akan ketaatan sangat penting Taatilah firman Meskipun sangat sukar untuk mentaati Tapi taatilah firman Tuhan mau Supaya kita Terus menerus Semakin percaya Semakin taat Semakin setia Ada satu statement Yang saya mau saudara akan ikuti Bila saya berkata Murid Yesus Surah akan menyahutnya Percaya Taat Setia Bila saya katakan Murid Yesus Surah akan menjawab saya Percaya Taat Setia Tangan saudara Dari rendah Semakin tinggi Dan semakin tinggi Mari kita berdiri bersama-sama Tuhan rindu Kita menjadi murid Yesus Yang semakin percaya Semakin taat Dan semakin setia Kepadanya Apapun keadaan Karena inilah kuncinya Untuk engkau Hidup dalam berkat Tuhan Mengalami berkat Tuhan Murid Yesus Saya Tangan setia Sekali lagi Murid Yesus Saya Tangan setia Murid Yesus Saya Tangan setia Beri tepuk tangan Bagi Tuhan kita Haleluya Terima kasih Tuhan Terpujilah Nama-Mu Yesus Engkau ditinggikan ya Tuhan Sungguh besar Setia-Mu Kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap Aku tetap percaya Aku tetap percaya Ku percaya Janjimu ajaib Terpukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanku Ku percaya Tuhan Tuhan mau Serah dan saya Semakin percaya Kepada Tuhan Apapun keadaan Sungguh besar Setia-Mu Kau nyatakan Bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Isi hatiku Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya Ku percaya Janjimu ajaib Amin Terpukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Hanya kau Hanya kau Hanya bagiku Ku percaya Ku percaya Janjimu ajaib Amin Terpukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuat Ku percaya Ku percaya Berkatakan Kita tidak takut Tak akan ku takut Tak akan ku ketat Kau lah imanku Kau lah Tuhanku Tak akan ku ragukan Kebaikan Kebaikan Ku di hidupku Ku percaya Janjimu ajaib Terpukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanmu Hanya kau Hanya kau Hanya kau Hanya bagiku Ku percaya Ku percaya Janjimu ajaib Terpukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya Dalam sikap berdoa Kuasa firman Kuasa firman sedang Bekerja dalam hatimu Malam ini Engkau yang ada dalam Dewan ini Engkau yang ada di luar Engkau yang sedang ada di rumah Mungkin ada yang sedang Bekerja Tapi kau dapat Menikmati firman Tuhan malam ini Yang sedang berada di hospital Kau menikmati firman Pada waktu Kau mendengar firman ini Kuasa firman Mulai bekerja dalam hatimu Membuat engkau mulai Semakin Percaya Kau mulai Menggunakan kunci Yang Tuhan sudah Berikan kepadamu Untuk engkau Mengalami Menikmati janji Tuhan Kau harus menggunakan Kunci itu Yang pertama Engkau mau semakin Percaya kepada Tuhan Engkau mau semakin Taat kepada Tuhan Engkau mau semakin Setia kepada Tuhan Dan malam ini Engkau mau berjanji Di hadapan Tuhan Apapun keadaan Apapun masalah Yang dihadapi Seperti Yeshua Ketika dia berhadapan Dengan sungai Jordan Berhadapan dengan Tembok Jericho Hanya ini yang dia Tetap pertahankan Dia semakin Percaya kepada Tuhan Dia tidak melihat Hal mustahil Itu yang menjadi penghalang Karena dia melihat Bagi Allah tidak Ada yang mustahil Dan bagi orang yang Percaya kepada Tuhan Tidak ada yang mustahil Dan ini yang dilakukan Dia hanya Taat apa yang Tuhan Perintahkan Dia taat apa yang Tuhan Perintahkan Dia taati Apa yang Tuhan Suruh kepada Yeshua Dia mentaatinya Dan bukan itu saja Yeshua setia kepada Tuhan Sampai akhir Setelah mereka menikmati Tanah perjanjian Tanah perjanjian Mereka sudah menawan Tempat ini Mereka sudah Dalam keadaan aman Tidak lagi berperang Yeshua berkata Pilihlah pada hari ini Kepada siapa yang kau mau Beribadah Kepada siapa yang kau mau Berjaya Kepada siapa yang kau Mau tahan Kepada siapa yang kau Mau setia Tuhan yang membawa kita Masuk dalam tanah perjanjian ini kah Atau alah-alah orang lain Dan Yeshua berkata Aku dan seisti rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Sepanjang masa Engkau memerlukan janji Tuhan Digenapi dalam hidupmu malam ini Tapi ini yang harus engkau lakukan Sebakin percaya kepada Yesus Penyakitmu berkata Tidak mungkin Saya sudah kritikal Saya sudah tidak ada harapan Itu kalau menurut penyakitmu Dan itu apa kata doktormu Tapi yang Tuhan minta darimu Percaya Percaya Bahwa di dalam Yesus ada bojisan Dalam Yesus ada kekuatan Dalam Yesus ada jalan keluar Taati apa yang Tuhan perintahkan Dan setia kepada Tuhan Saya tidak perlu membuat saudara Dipengaruhi dengan angkat tangan Tapi saya dapat merasakan Saat ini Ruh Kudus sedang menjamah hatimu Dan engkau berkata kepada Tuhan Kunci sudah ada di tanganku Tuhan Aku mau menggunakannya Aku mau semakin percaya Semakin taat Dan semakin setia kepadamu Meskipun saat ini engkau berhadapan dengan cabaran Keluarga mu Ibu bapak mu belum bertahuan Kau belum dapat pekerjaan Kau berhadapan dengan banyak masalah Tapi kau mengambil komitmen malam ini Kau mau kau rindu Mengalami janji Tuhan dalam hidupmu Dan kau mau sungguh-sungguh percaya Sungguh-sungguh taat Sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Kalau itu dirimu Dalam kiraan tiga Saya tidak perlu pengaruhi saudara dengan apa-apa Tapi dengan langkah imanmu Kau maju di depan Penuhi di pentas di sini Penuhi juga di ruang di bawah di sini Dan kami mau berdoa bagi saudara Meneguhkan apa yang menjadi Kunci Yang ada di tanganmu Yang menjadi komitmenmu Untuk mempercaya Taat dan setia kepada Tuhan Yang kau akan melihat Janji-janji Tuhan dalam hidupmu Akan digenapi Satu Dua Tiga Setelah boleh maju ke depan Dan kami mau berdoa bagi saudara Kupercaya Janji-Mu Acai Mulai Bangkitkan iman Percayamu Dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Hanyakah Segalanya bagiku Ku percaya Ku percaya Janji-Mu Acai Yang kau semakin Kepukir Dan Kepukir Kepukir Dan Kepukir Dan Kepukir Dan Kepukir Dan Kepukir Kepukir Dan Kepukir Seolah Seolah-olah sudah tidak ada harapan Tidak ada masa depan Tapi ini yang saya mau beritakan kepada saudara Pada saat engkau semakin percaya Semakin tahan Dan semakin setia kepada Kristus Engkau akan menyaksikan mujizat Demi mujizat Terjadi dalam hidupmu Kepukir Ku percaya Janji-Mu Acai Terkukir Dan Kepukir 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 Yang di depan Boleh mulai doakan Kepukir Dan Kan Beri hatimu Yang semakin percaya kepada Yesus Ku percaya Janji-Mu Acai Terkukir Dalam Kehidupanku Ku berserah Di Dalam Kepuatanku Hanya kau Sekalanya bagiku Ku percaya Janjimu wajahi Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatan Hanya kau Sekalanya bagiku Hanya kau Sekalanya bagiku Kami percaya Janjimu wajahi Terukir Terukir dalam kehidupanku Kepuatanku Ku berserah Di dalam kekuatanku Hanya kau Sekalanya bagiku Ku percaya Janjimu wajahi Janjimu wajahi Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanku Hanya kau Yesus Kristus Yang kami percaya Yang kami mau sedia Yang kami mau taat Ya Tuhan Percaya Janjimu wajahi Terukir Terukir Dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatan Katakan Hanya kau Kepuatanku 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 Hanya kau Hanya kau Sekalanya bagiku Kepuatanku Ku percaya Janjimu wajahi Terukir Dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanku Kepuatanku Hanya kau Sekalanya bagiku Kepuatanku Kepuatanku Ku berserah Janjimu wajahi Terukir Dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatan Di dalam kekuat Dan ku Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Semua angkat tangan Semua mengangkat kedua tangannya di hadapan Tuhan malam ini Ada yang tidak sempat didoakan di depan disini Engkau tetap berdiri dimana engkau berada Tapi firman Tuhan malam ini Telah membuatkan engkau semakin percaya kepada Yesus Semakin mau taat kepada firman Dan mau setia kepada Tuhan sampai garis akhir hidupnya Dimana dan bila saja Dalam perjalanan hidupmu selepas ini Engkau akan menyaksikan dari mujizat kepada mujizat yang lain Berkat kepada berkat yang lain Dimana janji-janji alat dalam hidupmu akan mulai digenapi Oleh percaya, taat dan setiamu kepada Kristus Engkau yang ada di rumah Atau yang sedang menyaksikan pemberitaan firman ini secara online Tuhan telah membangkitkan dalam dirimu Imanmu dibaharui Kasihmu kepada Tuhan disegarkan, dibaharui Engkau menjadi semakin percaya kepada Yesus Meskipun banyak masalah tapi engkau semakin percaya kepada Yesus Engkau semakin akan taat kepada Kristus Dan engkau akan semakin setia kepada Kristus Angkat kedua tanganmu di depan Tuhan Dan sama berdoa untuk setiap kita Tuhan engkau sedang bekerja dalam setiap hati kami malam ini Dengan kuasa firmanmu Tolong kami roh kudus Seperti firman ini Kami akan mencari anakmu Yang semakin percaya kepada engkau Tuhan Bukan hanya sekedar semakin tahu Tapi kami semakin percaya dari dalam hati kami Tuhan Kami tidak bimbang Karena kami percaya kepada peribadimu Engkau Allah yang maha kuasa Allah yang maha kasih Engkau maha hadir dalam hidup kami Engkau maha mengetahui apapun yang terjadi Baik yang sudah terjadi dan yang tidak terjadi dalam hidup kami Engkau maha tahu Dan engkau dapat melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami Sehingga engkau turut bekerja dalam apapun pengalaman hidup kami Untuk mendatangkan kebaikan baik kami Yang berjaya kepada engkau Tuhan Dan mengasihimu Tolong kami Tuhan Supaya kami menjadi semakin taat Karena ketaatan sekecil apapun yang kami taati dari firmanmu Itu adalah kuasa yang besar untuk menghancurkan semua tipu daya dan serangan iblis dalam hidup kami Tuhan saya berdoa pada saat anak-anakmu ini mulai mentaati firmanmu Mereka akan mengenyaksikan mujizat-mujizat Tuhan dalam hidupnya Ekonomi mereka dipulihkan Keuangan mereka diberkati Anak-anak mereka diberkati Masa depan mereka diberkati Bekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan Mereka akan menjadi berkati yang besar Mulai dari ketaatan mereka kepada Tuhan Biarlah akan bangkit jerasi baru Yang sungguh-sungguh mencintai engkau Tuhan dengan ketaatan kepada engkau Tuhan Tuhan saya berdoa Supaya kuasa firmanmu Kan mulai bekerja dalam hati kami Membuat kami semakin setia kepada engkau Tuhan Bukan hanya setia dalam hal-hal kecil Tapi kami akan setia kepada engkau Tuhan sampai garis akhir hidup kami Apapun keadaan Apapun cabaran Apapun yang kami alami Itu tidak akan menggugat kesetiaan kami kepada mu Dan Tuhan saya berdoa Supaya kami akan tetap setia melayanimu Sampai garis akhir hidup kami Terima kasih Tuhan Terimalah berkat Tuhan ini Ketika engkau menggunakan kunci yang Tuhan sudah berikan Percaya Taat Dan setia Engkau akan menyaksikan dalam hidupmu Sungai Yordan dalam hidupmu Tembok Yerikon dalam hidupmu Akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan Melalui percayamu Imanmu yang sejati Melalui ketaatanmu dan kesetiaanmu kepada Tuhan Terima kasih Bapak Berkatmu dicurahkan kepada setiap kami Kuasamu dicurahkan ke atas setiap kami Ketika kami menggunakan kunci ini Tuhan Ketaatan kami Kesetiaan kami Iman kami Percaya kami kepada Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kita yang percaya Pada firman ini Yang sungguh-sungguh mau percaya Taat dan setia kepada Kristus Mari kita katakan bersama